KKB Papua akan lepaskan pilot Susi Air jika NKRI setujui tujuh syarat yang diajukan pimpinan Panglima Perang Egyanus Kokoya. Pembakaran serta penyenderaan terhadap pesawat serta pilot Susi Air sempat membuat masyarakat tersah dan ketakutan. Hal keji ini tak lain dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang merupakan pimpinan dari Egyanus Kokoya. Kini teka-teki kasus pembakaran pesawat Susi Air serta penyenderaan terhadap pilot dan penumpang di Papua semakin menemu titik terang. KKB Papua pimpinan Egyanus Kokoya mengaku bertanggung jawab atas aksi teror tersebut. Bahkan mereka secara terbuka mengakui aksi teror tersebut dan menyampaikan 5 tuntutan kepada pemerintah. Diketahui pesawat Susi Air dibakar di Distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua, Pegunungan. Pesawat tersebut dibakar kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pimpinan Egyanus Kokoya. Pernyataan tersebut disampaikan jurubicara PPNPB OPM, Sebi Sambong. Sesuai laporan Egyanus Kokoya, mereka telah melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang Distrik Paro, kata Sebi. Sementara pilot pesawat Susi Air itu menurut Sebi juga sedang ditahan. Seperti dilansir dari Seram DNews, pesawat Susi Air diketahui dipiloti oleh Kapten Philip Martins, yang berusia 37 tahun, merupakan WNA Selandia Baru. Pihaknya pun memberikan pernyataan sikap dalam aksinya tersebut, termasuk soal syarat untuk melepaskan pilot yang disandranya. Pilot yang disandra akan dilepaskan jika NKRI mengakui dan mau membiarkan Papua menjadi merdeka. Berikut selengkapnya pernyataan sikap yang dikeluarkan KKB Pimpinan Egyanus Kokoya. 1. Semua penerbangan jalur masuk ke Kabupaten Duga mulai sekarang disetop. 2. Roda pemerintahan Kabupaten Duga sebelum Almarhum YG berbeda dengan pejabat sekarang. Dalam hal ini setelah pejabat upati dilantik, banyak penangkapan masyarakat sipil, pengungsi, pemerkosaan terhadap mama di kebun oleh TNI Polri dan lain-lain di Ibukota Kenyam. 3. Pilotnya kami sudah sandra dan kami sedang bawa keluar. Untuk itu, anggota TNI Polri tidak boleh tampak atau interogasi masyarakat sipil duga sembarangan. Karena yang melakukan adalah kami, TPNPB OPM Kodap III di bawah pimpinan Panglima Brigjen Egyanus Kokoya. 4. TPNPB 36 Kodap Setanah Papua segera bergerak. 5. Kami TPNPB Kodap III Nduga ma, derak ma tidak akan pernah kasih kembali atau kasih lepas pilot yang kami sandra ini, kecuali NKRI mengakui dan melepaskan kami dari negara kolonial Indonesia atau Papua Merdeka. 6. Sesuai sikap kami, TPNPB Kodap III Nduga ma, derak ma bahwa segala jenis pembangunan di tanah Nduga ma kami sudah tolak resmi. Apabila ada pembangunan di Nduga ma, apalagi di distrik-distrik dan pengungsian, maka kami akan sapu bersih. Dengan itu kami, TPNPB lakukan sesuai sikap keputusan secara militer, TPNPB. 7. Dan selama ini hampir satu tahun kami, TPNPB Kodap III Nduga ma, derak ma sudah istirahat sekalian dalam duka nasional. Dan mulai sekarang kami, TPNPB Kodap III Nduga ma, derak ma sudah mulai lanjut perang sampai Papua Merdeka. Pesawat Susi Air tersebut lepas landas dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika Papua Tengah, pada pukul 05.33 WIB. Susi Puji Astuti selaku pemilik maskapai Susi Air menuturkan, pesawat mendarat dengan selamat di Paro, pukul 06.17 WIB. Berdasarkan pernyataan jubir TPNPB OPM SEBI, pesawat tersebut dibakar pada pukul 06.26 WIB. Setelah pesawat tiba dari Nuhika, pasukan TPNPB langsung membakar pesawat yang dipiloti Pilips itu. Namun manajemen Susi Air mendapat informasi bahwa pesawat tersebut masih berada di Paro, pukul 07.28 WIB. Lalu tak lama kemudian terdapat pergerakan dari pilot yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Kemudian pada pukul 08.05 WIB, diinformasikan melalui GPS, portable milik pilot, pesawat bergerak ke arah selatan. Lalu pukul 09.07 WIB, penerbangan PKBVC melaporkan bahwa pesawat PKBVY terbakar di landasan. Lalu pukul 09.07 WIB, penerbangan PKBVC melaporkan bahwa pesawat PKBVY terbakar di landasan. Informasi mengenai terbakarnya pesawat Susi Air di Paro didapat dari pilot Susi Air yang lain, yang baru saja terbang dari Distrik DKI ke Bandara Moses di Langin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton